Harga kebutuhan pokok di Muara T.W. Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus mengalami kenaikan memasuki hari keempat Ramadhan. Kenaikan terjadi pada komunitas bumbu dapur, daging, telur ayam dan beras, serta sejumlah bahan pokok lainnya. Kasih distribusi dan pengamanan perdagangan, dinas perindustrian, perdagangan dan pasar Kabupaten Barito Utara Abdul Ganitahir. Kepada awak media, kami siang mengatakan, kenaikan sejumlah bahan pokok ini menurutnya masih terbilang wajar. Kenaikan harga dipicu lantaran permintaan pasar yang tinggi. Kenaikan juga disebabkan rutinitas tahunan Ramadhan. Untuk pemantauan itu berarti dilakukan secara berkala ya Pak ya? Tiap minggu? Tiap minggu? Bukan cuma di bulan puasa. Berarti sudah ada jadwalnya? Sudah, sudah. Tiap minggu. Abdul Ghani memperkirakan, kenaikan harga bahan pokok akan terus terjadi hingga lebaran mendatang. Meski demikian, pihaknya tetap memantau secara berkala pergerakan harga kebutuhan pokok di pasaran selama bulan Ramadhan. Dari Moratewe, Maman FR Batra TV mengabarkan.